Arkeolog Tiongkok menemukan situs purba kala yang sangat menyedihkan. Dalam temuan itu terlihat tulang-tulang manusia saling berpelukan. Mereka berpelukan saat terjadi bencana di Tiongkok. Diakini dari temuan itu, terlihat sang ibu berusaha melindungi anaknya dengan memeluknya erat saat gempa bumi yang dahsyat menghajar Provinsi Qinghai, Tiongkok pada 2000 sebelum masehi. Jasa tersebut ditemukan setelah dilakukan penggalian di daerah yang juga dikenal sebagai Pompei dari timur ini. Para ahli meyakini situs yang digali itu merupakan daerah bekasan taman gempa bumi dan banjir bandang. Meski begitu, belum diketahui skala kerusakan akibat bencana tersebut. Diketahui, musibah itu telah membuat seluruh penduduk di wilayah tersebut hilang atau meninggal dunia. Mirip dengan musibah di Pompei, yang mana warganya hilang di telan abu gunung Vesuvius. Hal yang membuat hati miris adalah foto dari tulang belulang yang ditemukan. Terlebih foto jasad ibu dan anaknya yang terlihat sedang berpelukan. Terlihat jasad ibu tersebut sedang berlutut sembari kepalanya melihat ke atas dan melingkarkan tangan kepundak anaknya. Sedangkan anaknya memeluk sembari melihat ke arah ibunya, tak berhenti di tulang ibu dan anak tadi. Dari situs itu juga ditemukan beberapa tulang belulang yang saling berpelukan. Mereka berpelukan sembari terlihat tersungkur di lantai. Daerah tersebut menjadi wilayah penggalian terbesar dari musibah yang terjadi di Cina dengan luas 40 ribu kaki. Situs itu ditemukan pada awal tahun 2000. Situs itu juga diakini menjadi petunjuk penting pada abad perunggu yang hidup dekat sungai kuning. Temuan tulang belulang tersebut kemudian dipamerkan di Museum Lajia Ruin.